Jalan Tamrin hingga Merdeka Barat yang biasanya dipadati kendaraan hari ini nampak lengang dan terlihat hanya kendaraan roda 4 yang melintas. Jalan panjang yang membentang lurus itu menjadi proyek uji coba larangan penertiban bagi kendaraan roda 2. Terpantau polisi berjaga-jaga ketat di setiap persimpangan lampu merah yang berada di jalur tersebut. Di antaranya Lampu Merah Jalan Kebon Sirih, Perempatan Bank Indonesia, Perempatan Sarinah, dan Bundaran Air Mancur Monas. Terkait kebijakan ini, Pemfrop DKI bersama Dinas Perhubungan serta Satlantas Polda Metro Jaya sudah menetapkan penetapan jalur yang berlabel sebagai pusat bisnis itu. Dimulai pada hari ini, Rabu 17 Desember. Pemberlakuan ini mendapat respon dari pengguna kendaraan roda 2, Hendy misalnya. Seorang pengguna jalur Tamrin mengatakan, penutupan jalan ini membuat pengguna motor menjadi susah. Pasalnya, untuk mencapai tujuan mereka harus berputar dan mencari jalan alternatif. Dari Jakarta, Ika Pradana, Postkota TV melaporkan. Beri 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 Nahus G episódio